Sementara itu memirsa guna menyiapkan pemain menuju Liga 3 Jawa Tengah untuk lebih matang manajemen Persiku Kudus kembali membuka penjaringan pemain Persiku dengan penambahan waktu hingga 5 hari mendatang Penambahan waktu penjaringan pemain Persiku Kudus ini dikarenakan banyaknya peserta pendaftaran masih berada di bawah usia yang ditentukan yakni kelahiran 90 hingga 2003 Selain tahun tersebut menjadi target manajer Persiku Kudus hal ini dilakukan sambil menunggu waktu seleksi yang akan dilaksanakan pada 12 Agustus mendatang Manajer Persiku Kudus Firdaus Ardiansyah menjelaskan selain hal tersebut ada beberapa hal yang mempertimbangkan manajemen untuk melakukan penambahan waktu pendaftaran yakni salah satunya dilihat dari pendaftar kemarin masih terdapat posisi yang diperlukan penambahan pemain Termasuk jaring-jaring Kami membuka kembali pendaftaran online kepada calon-calon pemain Persiku Kudus baik itu lokal dan non lokal yang kita akan buka sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021 dengan harapan dengan diperpanjangnya pendaftaran online ini bagi pemain yang kemarin belum bisa mendaftarkan diri untuk bisa segera mendaftarkan diri karena memang ada beberapa hal setelah komunikasi dengan pelatih yang terpilih yang kita akan segera umumkan memang ada beberapa posisi yang dilihat dari pendaftar kemarin masih ada yang diperlukan untuk penambahannya seperti itu sejauh ini sudah ada 100 peserta yang mengikuti penjaringan pemain Persiku selain pemain Persiku manajer Persiku juga tengah menyiapkan tim ofisial Persiku mulai dari pelatih pemain pelatih keeper pelatih fisik dan lain-lain Mas Rukin Simpang 5 TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati